Anda masih bersama saya, Niken Pratiwi, di seputar Bawang Negeri Malam. Pemerintah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMPG, Kementerian ISDM, memprediksi potensi gempa bumi di Jawa Barat dengan intensitas 8 Modified Mercury Intensity atau MMI. Hal tersebut dipicu oleh kondisi Pulau Jawa yang berdekatan dengan pertemuan sesar atau patahan Indo-Australia dan Eurasia. Pasca gempa bumi di Lombok beberapa pekan kemarin, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMPG memprediksi potensi gempa bumi di Jawa Barat dengan intensitas 8 Modified Mercury Intensity atau MMI. MMI diartikan kerusakan ringan pada bangunan yang kuat serta retak pada bangunan dengan konstruksi kurang baik. Gempa disebabkan Provinsi Jawa Barat mempunyai sesar Cimandiri yang menjulang dari Sukabumi, Cianjur, hingga kawasan Lembang. Kawasan selatan Jawa Barat seperti Garut mempunyai sesar yang tidak terlalu berpengaruh jika ada pergeseran tanah. Terdapat beberapa sesar aktif seperti sesar Cimandiri, sesar Cimandiri itu memanjang dari Pelabuhan Ratu hingga ke Padalarang. Nah itu tapi terbagi-bagi dalam beberapa segmen. Jadi kekuatannya per segmen masih di bawah 7 atau sekitar 6,5 sekian. Kemudian setelah sesar Cimandiri ke timur ada sesar Lembang, itu berada di utara kota Bandung. Dan dia mempunyai kekuatan maksimum, maksimum, maksimum 6,8. Kemudian di ke timur lagi dan juga ke selatan ada sesar Cimandiri dan juga sama tersegmen-segmen. Di selatan Bandung terdapat peta sesar Garut Selatan, namun relatif potensinya lebih kecil dari yang lain. Pulau Jawa berdekatan dengan pertemuan sesar atau patahan bumi seperti Indo-Australia dan Eurasia. Jika salah satu lempeng bergerak, akan memicu potensi sesar di Pulau Jawa. Iwana Kurniawan, Bandung